Ada dua orang, dua personel yang terluka dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Kofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientian, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan, namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Nah, Unifil juga menyampaikan statement, ini saya quote supaya teman-teman bisa tahu persis nuancenya. Quotation dari Unifil, we remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect inviolability of UN premises at all time. Unifil peacekeepers are present in South Lebanon to support a return to stability under Security Council mandate. Any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of International Humanitarian Law and of Security Council Resolution 1701. Jadi posisi Unifil, posisi PBB jelas. Nah, rekan-rekan, semalam saya juga melakukan komunikasi dengan tim kita yang ada di PT RI New York. Nah, perkembangannya Dewan Keamanan PBB, tadi pagi saya kontak Dewa TAP kita baru saja menyampaikan statement. Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan briefing untuk membahas situasi Timur Tengah pada 10 Oktober sore waktu New York yang berarti pagi tadi, makanya tadi pagi saya berkontak dengan New York waktu Vientiane. Pertemuan diadakan atas permintaan Perancis karena Perancis adalah penholder untuk isu Libanon dan Unifil untuk mensikapi eskalasi konflik di Libanon khususnya serangan Israel atas pasukan perdamaian Unifil di wilayah Netral Blue Line. Indonesia diundang di dalam briefing tersebut dan Indonesia sebagai salah satu country concern yang diminta untuk menyampaikan statement. Jadi briefing DKA biasanya kalau ada negara-negara yang terkait dengan isunya, maka negara-negara yang bukan anggota PBB tersebut diundang untuk menyampaikan statement. Nah, Dewa TAP kita menyampaikan statement yang intinya mengecam keras serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB, multilateralisme, dan hukum humaniter internasional. Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang tekuh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar. Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di Unifil, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 45. Peacekeepers Indonesia setia dengan mandatnya. Dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Nah, setelah acara briefing di Dewan Keamanan PBB, dilanjutkan dengan konsultasi tertutup Dewan Keamanan PBB yang saat ini sedang berlangsung. Jurnalisme Keamanan PBB Setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosie, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.